Menurut Baharudin, perubahan sosial budaya punya empat karakteristik. Contohnya waktu pandemi. Hampir semua aktivitas tetap muka dialihkan ke online. Dan secara nggak sadar, perubahan pada lembaga tertentu memengaruhi lembaga lainnya. Waktu pandemi, rata-rata aktivitas perkantoran, sekolah, bahkan ibadah dijadikan online. Si Mbok yang jual keripik singkong di warung, tiba-tiba buka lapak online. Pasti ada struggling dulu di awal. Kayak sepupuku yang baru pulang dari Belgia. Nggak cuma penampilannya yang berubah, tapi cara bicara, perilaku, dan cara berpikirnya pasti ikut berubah juga. Mau tahu lengkapnya? Belajar aja di Saya Bisa. Download gratis! Terima kasih.